Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara, podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan lho. BPS Sulawesi Utara menyampaikan pertumbuhan para wisata di Sulut sepanjang 2018 hingga 2023. Kepala BPS Sulut Asim Saputra mengatakan, jika di tahun 2019 kunjungan Wisman mencapai 130 ribu lebih kunjungan, sementara pada 2020 mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19 secara global. Meski begitu, ia mengatakan sepanjang 2023 kunjungan Wisman telah mencapai lebih dari 22 ribu Wisman. Ini menunjukkan adanya perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, khusus di bulan Juli 2023, Asim menjelaskan kunjungan Wisman naik 2,47 persen dibandingkan bulan sebelumnya dan mencapai angka 3.780 orang pada bulan Juli 2023. Mikler Lakat Sekretaris Kota Manado menyampaikan, Pemkot telah memberikan keringanan pajak bagi masyarakat yang terlambat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan PBB. Sekretaris Kota Manado menyampaikan, keringanan tersebut berupa penghapusan denda pajak terhitung sejak tahun 2014 hingga 2022. Sekot Manado berharap masyarakat dapat memanfaatkan keringanan pajak yang diberikan dan dimanfaatkan sebaik mungkin. Pernyataan tersebut disampaikan Sekretaris Kota Manado ketika menghadiri pembukaan Ray Property Expo di Autrium Mantos III pada akhir pekanan lalu. Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau Disnaker PM PTSP Kota Malang akan menyediakan tempat di Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka Kota Malang untuk produk-produk hasil pelatihan kerja yang digelar oleh Disnaker PM PTSP Kota Malang. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Disnaker PM PTSP Kota Malang, Arief Tri Sastiawan, dan usai memberikan sambutan dan juga pengarahan dalam membuka pelatihan kerja berbasis kompetensi servis sepeda motor injeksi di Hotel Pelangi Malang di hari Senin kemarin. Arief mengatakan bahwa dalam pengembangan MPP Merdeka Kota Malang Tahap 3 yang saat ini sedang berjalan akan dibangun sebuah co-working space yang menyediakan kafe untuk tempat bersantai masyarakat. Dibilihnya MPP Merdeka Kota Malang adalah sebagai tempat dibajangnya produk-produk hasil dari para pencari kerja karena banyak orang yang berkunjung ke MPP Merdeka Kota Malang dan menurut dia cara seperti itu akan sangat membantu masyarakat yang telah mengikuti pelatihan kerja dan memiliki keterampilan sesuai keahliannya. Pasalnya pada produk-produk tersebut ini juga akan tercantum identitas pembuat dari produk tersebut. Demikianlah jelas kabar Nusantara pagi ini. Terima kasih telah menonton!